Ini dia, awal Garo jadi monster. Lanjutan video sebelumnya. Abis Garo disembur rover dan mentah ke lantai bawah markas asosiasi monster, dia ngerasa nggak bisa gerah. Ternyata, disitu ada monster yang ngomong, sesuai ekspektasi. Aku senang, bawat tuan yang nimpah Garo pun melayang dan dia bisa berdiri. Kekuatanku itu psikokinesis, kata monsternya. Garo nanya, kamu yang nyuruh anak buahmu buat nirah aku ya? Tapi nggak dijawab, dan Garo langsung ditahan di tempat. Pakai kekuatannya monster itu. Dan monster itu adalah Gioro Gioro. Ancaman level naga. Kat ke Saitama yang abis siap-siap. Bingga keluar rumah buat nginvestigasi kenapa gempa mulu. Kat lagi ke Gioro Gioro yang ngomong. Garo, kamu itu setengah monster. Tapi dengan bantu aku, aku bisa nemuin kamu jadi monster terkuat. Gioro Gioro ngomong lagi. Nggak akan kuajarin bela diri atau psikokinesis, tapi rahasia monsterifikasi. Ketika suatu makhluk mengalami hampir meninggoy, mereka akan bangun jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mesti gampang bikin manusia jadi monster pakai sel monster. Sebenarnya nggak sempurna, dan nggak akan bisa tumbuh lagi. Harus menaklukkan kematian dulu. Dan hasil pertamanya adalah Raja Monster Orochi. Tapi kau Garo, potensinya lebih besar. Pas Garo diajak Joyer, dia bilang nggak mau, dan urus masalah diri sendiri aja. Garo pun mulai bisa bergerak dari tahanannya, dan bikin Gioro Gioro takut. Garo pun ingat tentang Metal Bat, dan semangat bertarungnya. Garo lagi semua serangan batunya, dan dia siap-siap ngeburu Gioro Gioro. Tapi tiba-tiba, muncul di Jirah Sasa, dan Garo ditangkep. Ternyata, dia adalah Raja Monster Orochi. Kalau kalian mau tahu lanjutannya, komen lanjut, guys. dan juga sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.